Oke guys, kembali lagi di channel kurang hari guys Gue mau kasih kalian tutorial lagi Cara buat rumah modern yang simple, kecil dan minimalis ya Jadi, kalian bisa pake ini di world kalian Dan kita langsung like ke videonya guys Sebelum kita mulai dengan videonya Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini Dan kita langsung like ke video untuk hari ini guys Oke guys, jadi ini guys rumahnya guys Disini dia ukurannya adalah 15x12 ya guys Disini rumahnya dia emang rada ronjong dikit ya guys Nah, disini Ini rumahnya dan disini juga ada outline ya guys Dan disini kita akan buat outline-nya dulu guys Oke, yang untuk pertama adalah ini Bull kuningnya ini kita akan isi ya guys Dengan tinggi 6 blok Jadi, ada sih 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 blok gini ya guys Kita puterin ini semua nih guys Oke guys, jadi ini guys Udah jadi guys Kotaknya dia begini Jadi, ini tingginya 6 blok Dan disini kita akan kasih Lobak 3x3 ya guys ini Jadi, ini untuk nanti jendelanya guys Nah, disini jendelanya kita akan kasih White stained glass ya guys Nah, ini kita Tapi jangan lupa pakai yang paint Atau kalian mau pakai yang glass biasa aja Bukan yang pakai paint punya guys Itu oke juga Is oke Nah, setelah kalian taruh jendelanya guys Kalian harus buat jalanannya dulu guys Jadi, jalanan ini pakai smooth stone begini Jadi, kita pasangnya begini Dan kita kasih 3 begini Jadi, ini tangga untuk ke depan Untuk masuk pintunya guys Nah, disini kita akan pakai birch door Untuk pintunya Jadi, pintunya akan begini Nah, gitu guys Jadinya begini untuk tampak depannya guys Nah, setelah itu kita belum selesai juga guys Untuk depannya Disini depannya kita bisa Kasih spruce thread door guys Nah, ini kalian Stack kayak 2 begini Terus, disini kita taruh begini ya Jadi, ini kayak untuk Lager aja Untuk kayak Apa namanya? Angku juga gak tau guys Namanya apa guys Nah, guys Disini Kalian disini Udah tambahin ini aja guys ya Disini kita tambahin Yang namanya Squared slabnya guys Kita buat kayak bentuk L gini Jadi, inget guys Dia sejajar sama ini Bukan di atasnya guys Tapi sejajar sama yang disini Jadi, kayaknya kayak bentuk L gitu Habis itu ini Kedepannya dia 2-3 kali nih 2-3 kali nih Nah, 3 kali gini Kita isi aja nih Set Kita isi semua Kita isi begini Kita taruh begini Dan disini kalau kalian lihat Outlinenya ini Ada Ada orange wool ya Ada orange wool nih Sini ini apa Nah, ini diisi aja nih guys Diisi dengan Smooth quartz Smooth quartz Atau kalian mau pakai White concrete Senar juga oke Tergantung guys Enaknya bahannya kalian Gampang yang mana aja gitu Nah, untuk bagian sini Semua diisi aja Semua penuh Kita isi penuh Dan untuk yang di bagian sini Kita juga isi penuh juga guys Disini ya Kita penuhin gini Nah Gini guys ya Ini kayak bentuk L gitu L Nah Untuk bagian sini Untuk bagian sini Dia ada Bikin kotak begini Tapi Disini kita akan Tinggiin ya guys Jadi disini Dia akan ada 2 blok Disini 2 blok sini 3 blok disini Dan 2 blok lagi disini Dan lebih tinggi Gini Begitu guys ya Jadi nanti dia Disini ada grass Ada grass Ada grass Jadi 2 3 2 Hitungannya begitu ya Jadi ya ini 3-3-3 sinarnya Kalau misalkan Diitung sama border ya Nah Setelah itu udah selesai Setelah itu udah selesai semua Depannya ini kita akan Tambahin bentuknya ke atas lagi guys Untuk lantai 2 nya Tapi Tapi perasaan sebelum itu Kita lanjutin yang bawahnya dulu Kalian biar semuanya Selesai dulu yang bawahnya guys Nah Untuk yang bawah guys Kalian butuh Polish diorite Polish diorite kalian Taruh begini aja Taruh begitu aja guys Nah di tengah sini Nanti ada jendela tuh Nah di tengah situ ada jendela Biar enak aja gitu ya Lihatnya Nah di bawah sini Ini kita Ini kita ancurin ya guys Ini biar Bawahnya itu keganti semua nih Jadi ini kolam guys Ini itu kolam Kolam ya Disini kalian butuh Polish Polish apa nih And the side Polish and the side Kalian butuh ini Setelah kalian udah isi begini Kalian butuh slabnya juga Slabnya kita disini Menggunakan Polish and the side lagi Tapi yang slab Kita pake slabnya Kita isi begini Oke dan setelah itu Kita isi dengan air ya guys Kita isi dengan air Nah Dan Jadi kolamnya guys Dan untuk bagian atas ya Sekarang guys Untuk atasnya sebelum kita Naikin ke atas Kita harus tambahin Layar keduanya guys Layar keduanya itu adalah Disini guys ya Layar keduanya nih Sabar nih Kita bikin begini Nah jadi disini Dia ketebalan yang dua ya Dua blok gini Kalian seperti liat yang disini Ini dia dua blok Karena apa Karena di atasnya Dia akan taruh lantai Nah jadi Sebelum kita mulai ke lantainya Kita isi dulu yang bawah sini Dengan lantai Birchwood ya guys Ini birchwood Araw ini Terus yang disini juga sama guys Kita isi aja nih ya Oke guys Jadi ini udah diisi lantainya Sekarang kita baru mulai Untuk ke atasnya guys Oke jadi disini Tingginya akan 4 blok guys Jadi disini 1, 2, 3, 4 Disitu ini kita lurusin aja Oke setelah udah disampe sini Jadi disini kalian tinggal Itung aja 1, 2, 3, 4, 5 Nah disini 6 Baru temboknya guys Ini baru temboknya ya Nah Disini kita isi lagi guys Habis itu temboknya nih Nah setelah temboknya udah jadi guys Disini Disini tuh ada jendela ya guys Jendela ini kayak Lebarnya 5 blok Dan setelah itu Setelah kalian udah buat jadi begini Kalian tambahin yang namanya Glass paint lagi ya guys ya White glass paint Nah kita isi begini Nah Oke jadi setelah kalian udah isi semua Pake glass ini Pake glass paintnya ini Sekarang kalian tambahin atapnya guys Nah untuk atapnya disini Dia tuh keluar 2 biji guys ya 2 biji blok Nah kita bikin begini Jadi disini 2 Disini 2 Gitu guys Nah ini kalian isi aja nih Untuk sekelilingnya Tapi untuk yang bagian sini Untuk pojokan sini Itu dia menggunakan 1 blok saja guys Keluarnya Jadi dia begini Nah Nah gini ya Set 2 blok Habis itu ini kalian isi aja Oke guys Jadi setelah kalian udah jadi Bagian atapnya begini Kalian akan tambahin detail Di belakangnya lagi Seperti kalian lihat Disamping sana Itu ada akasia wood Disini nih Nah disini kita tambahin akasia wood Jadi ini untuk nutupin transisi Antara quartz block Sama stone ya Jadi biar lebih kelihatan Enak aja dilihat ya Jadi caranya tuh gampang banget guys Kalian tinggal tambahin 3 blok Ini pake akasia wood Begini Atau kalian mau pake Bahan lain Sebenernya juga oke sih Kayak stone brick Atau semacamnya Nah ini kita tinggal tambahin Begitu aja tuh guys Nah kita tambahin gitu Jadi untuk Transisinya lebih Enak aja kelihatannya Oke jadi Untuk yang terakhir disini Adalah untuk Dekorasi luarnya guys Dekorasi luarnya disini Kita tinggal tambahin Fence Dua Dua biji Dua biji begini Abis itu kita tambahin leaf Disini tambahin leaf 2 Disini 2 Disini 2 Disini 2 Pokoknya bikin daun-daunan Terserah kalian mau buatnya Disini lebih tinggi Atau semacamnya Atau ini lebih tinggi 3 blok jadi gini It's oke Terserah kalian Kalian menurut kalian enaknya gimana Nah disitu kalian tinggal tambahin Ini aja sih Rumput-rumputan doang sih Nah kita tambah-tambahin rumput gini Biar enak aja gitu Ngeliatnya Dan setelah itu Kalian bisa baru masuk ke interiornya guys Nah di interiornya ini Ini cukup Rada fleksibel Tapi disini Kita harus tambahin Apa Quartz slab dulu guys Tambahin aja Slab-slab gini Sampai ke atas gini ya Aduh Sampai ke atas sini Nah gitu guys Jadi jaraknya tuh Setengah blok-setengah blok gini ya Jadi ini tangga disini Tangga gini Berarti Ini hancurin aja nih Nah Kita hancurin begini Sampai sini Nah Jadi begitu guys ya Ini tangganya jadinya begini Oke Jadi setelah kalian udah Buat tangga disini Ini kita tambahin glassnya dulu guys ya Ini lupa gue tambahin Ini harusnya ada jendela disini Dan untuk pojokan sini Kita ganti namanya Pake stone stair ya guys Pake stone stair Nah gitu Nah disini kita bisa tambahin Furnace guys Kalian terserah mau pake Furnacenya gimana Cuman tambahinnya begini aja gitu Nah untuk atas ya Kita bisa tambahin barrel Sama spruce trapdoor Nah spruce trapdoor disini Kita tambahin begini Dan jadi Guys bagian situnya Tuh Beuh ya Gitu abis itu kita buat Disini buat fence juga guys Jangan lupa Eh rada salah Rada salah Harusnya kegeser dikit Nah Nah harusnya begini guys ya Ini tambahin fence gitu Beuh Jadi ini interiornya Simple aja guys ya Simple interior guys Nah Untuk bagian sini Kan udah tambahin itu Nah disini kita bisa Tambahin komposter ya Komposter disini Terus taruh daun Taruh daun begini guys Biar keliatan rame Biar keliatan rame Dan Enak aja gitu Lihat ya Biar ada Ada istilahnya Ada nyawanya rumahnya ya Nah disini kita Tambahin chest juga guys Disini Tambah chest gini Untuk storage Jadi ini kalian bisa pake Ini tempat untuk storage ya Oke guys Jadi yang disini Gue panjangin dikit lagi Karena biar Untuk samain sama yang ini Kecuali yang disini Karena disini ada jendela Jadi gak bisa ditambahin lagi Kecuali yang kalian mau tambahinnya Begini juga Oke terserah kalian Sinar ya Ini biar untuk detail doang Abis itu Atas sini kita kasih lantern guys Atas sini kita kasih lantern Disini kita kasih karpet ya kan Nah set set Anjay Nah disini Kasih karpet Terus ada karpetnya mau gimana Warna apa Pokoknya disitu karpet Dan ya Basically lantai satu Itu begini doang guys Simple Eh done Nah kita naik ke lantai duanya guys Nah ke lantai duanya disini Ini kan keliatannya Sedikit aneh gitu ya Kayak ada stone gitu Di pojokan Terus abis itu Disini ada Apa namanya Kayak ada lantai ekstra gini Nah ini kita jadiin tembok aja guys Caranya ini kita hancurin nih Sesuai yang sama jendela ini Sampai tangga ini Nah ini kita hancurin aja Nah ini kita bikin jadi begini Dan jadinya begini Nah disini kita bisa tambahin lift Tambah tambahin painting ya guys Kalian bisa tambahin painting disitu Kalian juga mungkin bisa tambahin painting juga guys disini Terserah kalian mau tambahin paintingnya gimana Nah gue sih sukanya begini Juga enak Nah jadi Jadi itu rumahnya begini guys Jadi pojokannya itu ada stone nya gitu Oke jadi disini Sekarang kita tambahin dekorasi nya lagi guys Disini kita pake stone brick wall Kita bisa tambahin gini Terus kita bisa tambahin trapdoor Sama bookshelf Book 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 shelf Nah disini bookshelfnya kita tambahin aja begini 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 kali ya Kita tiga aja Disini kita tambahin trapdoor begini Nah terserah abis itu disini Kita bisa kasih pot Bisa kasih pot begini Terus kasih bunga-bungaan gitu kan Kayak misalkan atau sapling Atau sama bunga gitu Nah Lalu itu terserah nih kalian mau dekorasi nya gimana guys Terserah kalian motor anvil kek apa kek Terserah kalian Nah disini Kita disini tambahin bed Kita tambahin bed 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 nya gue warnanya biru aja Sesuai warna kulit minecraft gue guys ya Tuh liat tuh biru Nah disini kita kasih komposter lagi Kita kasih komposter lagi disini Terus kita kasih leaves Kita kasih leaves lagi disini Kita disini kasih stair Lalu itu disini kita bisa kasih lantern Buset Gue ngerap ya guys disini Rada ngerap guys Sorry guys ya Cepetan ya Bilang Nah kita tambahin begini guys Tambahin lantern lagi Tapi sebelum itu guys Disini kita kasih fence lagi guys Kita kasih fence yang dari bawah Nah kita sambungin aja begini Nah gitu ya Habis setelah itu Kita tinggal tambahin lagi Kayak daun-daunan gini Jadi ini untuk frame nya aja guys Jadi biar keliatan ada pembatasnya aja gitu Nah untuk bagian sini Kita bisa tambahin Meja ya guys Disini kita bisa tambahin meja tuh Tambahin meja begini Habis itu kita disini kasih slab Mungkin kasih slab Mungkin ya kita bisa kasih slab jungle Atau semacamnya Habis itu kita bisa taruh side jungle juga Nah gitu Jadi ini untuk meja-meja disini Mungkin kalian kalau ada Ada ini gitu mungkin Ada plug-in yang bisa untuk ini Untuk custom hat Nah jadi kalian kalau ada custom hat segala Ini kalian bisa pake Nah jadi ya Basically udah selesai sih Paling kita tambahin karpet dikit ya Kita tambahin karpet Nah karpetnya disini warna merah kali ya Kita tambahin begini Nah ya jadi guys Selesai guys Jadi Interiurnya begitu doang guys Simple kan Simple Ez gaming ya guys Jadi itu aja guys Untuk tutorial hari ini guys Kalian lihat Rumahnya disini bisa Beautiful sangat ya guys ya Enak dilihat gitu Nah tuh Beuh Beuh gitu ya Bisa keliatan lega gitu ya Walaupun kecil rumahnya Sebenarnya ya Oke guys Jadi itu aja guys Untuk video hari ini Semoga kalian enjoy Dengan tutorial Dan semoga kalian bisa Kebantu dengan tutorial gue Dan see you guys next time Tapi sebelum itu kita Pake shader dulu guys Let's go Wala Boom Bada Gila tuh guys Pake shader langsung keren banget gitu Oke guys See you guys next time Bye bye Sub indo by broth3rmax